Assalamualaikum, hari ini saya membuat olahan buah sukun dijadikan perkedel sukun yang gurih dan lembut simak cara buatnya ya bahannya disini ada 500 gram buah sukun yang sudah dikupas dan dikukus sampai matang haluskan sukun kukus dengan ulekan atau memakai kuper nah sudah cukup halus, sisihkan selanjutnya membuat bumbu halus ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, 1 ruas kunyit, 2 butir kemiri, dan 1 sendok teh ketumbar untuk bumbu lainnya ada setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir potong-potong bumbu untuk mempermudah proses ulek ya haluskan bumbu dengan ulekan sampai semua bumbu itu halus setelah itu masukkan setengah bagian sukun ke dalam bumbu tekan-tekan sukun agar bumbunya menempel kemudian pindahkan sukun ke dalam mangkok dan jadikan satu campur sukun dengan bumbu halus sampai tercampur rata hasilnya padat seperti ini ya jangan lupa cek rasa kalau menurut saya sudah pas rasanya tambahkan 1 batang daun bawang iris halus uleni kembali hingga tercampur rata adonan sudah siap untuk dibentuk menjadi perkedel olesi tangan dengan minyak ambil secukupnya adonan bulatkan adonan kemudian bentuk perkedel sesuai selera disini saya bentuk menjadi segitiga sudah dibentuk segitiga semua hasilnya ini cukup banyak nah bisa digoreng langsung atau diberi pelapis telur pecahkan 1 butir telur kemudian kocok sampai rata biar lebih encer tambahkan sedikit air ya masukkan secukupnya perkedel ke dalam kocokan telur lapisi perkedel perkedel siap untuk digoreng panaskan minyak goreng secukupnya masukkan perkedel ke dalam minyak panas gunakan api sedang ya goreng hingga kering bolak bali agar matangnya merata kalau sudah kering dan kecoklatan angkat dari penggorengan dan tiriskan ini dia hasilnya pekedel sukun sederhana yang enak banget cara buatnya simpel juga tapi rasanya enak tekstur pekedel sukun ini lembut rasanya asin gurih dan ada manis-manisnya cocok buat tambahan menu makan atau buat cemilan ya oke selamat mencoba semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati